Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Pemirsa jumlah sapi yang terkonfirmasi positif PMK mencapai 392 ekor yang menyebar di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Dari jumlah itu 10 persen dinyatakan sudah sembuh. Disenakan setempat menilai potensi kesembuhan hewan ternak terjangkit PMK cukup tinggi. Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Magetan terus mengalami kenaikan. Data terbaru dari Dinas Peternakan dan Perikanan di Senakan Magetan tertanggal 31 Mei 2022, jumlah sapi terkonfirmasi positif PMK mencapai 392 ekor. Jumlah tersebut menyebar di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Dari jumlah tersebut sebanyak 38 ekor diantaranya dinyatakan sudah sembuh dari penyakit mulut dan kuku. Disenakan mengklaim hingga hari ini belum ada laporan kematian hewan ternak akibat PMK. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kesuan di Senakan Magetan Budi Nurohman mengatakan, potensi kesembuhan sapi yang terkonfirmasi positif PMK cukup tinggi dan akan terus bertambah asal mendapat perawatan yang tepat dan rutin. Untuk data PMK Kabupaten Magetan per hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 tercatat positif 392 ekor dan sembuh 38 ekor. Untuk potensi kesembuhan seperti apa? Potensi kesembuhan sebenarnya tinggi dengan peran serta masyarakat mengobati secara mandiri untuk perawatan lukanya terbukti tingkat kesembuhannya akan terus bertambah. Dari jumlah itu ada yang laporan mati? Untuk laporan kematian belum ada. Meskipun PMK pada sapi terus meluas, akan tetapi masyarakat atau peternak tidak perlu panik karena potensi sembuh sangat tinggi. Diharapkan peternak juga segera melapor ke call center di Senakan Magetan. M. Ramzi, JTV, Magetan.